Perdebatan konsumsi air seni unta untuk kesehatan Viral sebuah video yang memperlihatkan Ketua GNPF MUI, Bakhtiar Nasir, meminum air seni unta dicampur dengan susu unta jadi perdebatan di Indonesia. Melalui akun Instagramnya, Bakhtiar Nasir menjelaskan bahwa hal itu disebutkan ada di dalam hadis. Dalam artikel Faiz, mengkonsumsi air seni unta sudah dilakukan di Jazirah Arab sejak dulu. Air seni ini digunakan oleh orang badui sebagai sampo dan obat-obatan selama berabad-abad dan juga merupakan bagian dari tradisi muslim. Para peneliti di Arab Saudi dan negara muslim lain mengklaim bahwa air seni unta bisa digunakan untuk menyembuhkan kanker. Namun Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa mengkonsumsi air seni unta bisa beresiko tinggi terjangkit virus MERS atau flu unta. Hal ini merujuk pada imbauan WHO yang menekankan untuk tidak mempraktikan minum susu unta bersama dengan urin unta untuk mencegah penyebaran flu unta. Sementara itu Nur Haidi Hasan, profesor politik Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dalam mewawancaranya dengan BBC Indonesia mengatakan bahwa perdebatan panas tentang urin unta ini termasuk bagian dari kelanjutan pertarungan politik untuk Pilpres 2019. Terima kasih telah menonton!